TROPONG NEWS RUGAS, TEGAS, DAN TANPA BATAS 2, 3, YES! Anggota Komisi 7 DPR RI, RIKOSIA meresmikan pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di dua lokasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya Untuk PJUTS diresmikan di Jalan Melati sedangkan PLTS diresmikan di Masjid Al-Islah Jalan Flamboyan Komplek Harapan Indah Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Kamis 23 Februari 2023 Dalam wawancaranya, RIKOSIA mengatakan bahwa Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM maupun PLN akan terus membangun wilayah Papua khususnya Sorong Raya untuk mewujudkan Energi Baru Terbarukan atau EBT RIKOSIA menjelaskan, total PJUTS tahun ini untuk wilayah Sorong Raya sudah ada sekitar 350 titik yang dibangunnya secara bertahap dimana pembangunan ini senada dengan cita-cita presiden terkait program Indonesia Terang Dikatakannya, ia akan terus menyerap aspirasi-aspirasi yang masuk dari daerah-daerah yang membutuhkan terutama terkait dengan kelistrikan RIKOSIA menegaskan, apa yang ia perjuangkan bukan untuk mencari popularitas melainkan karena rasa keterpanggilannya untuk membantu masyarakat untuk total PJUTS itu sudah ratusan juga ya kira-kira sekitar tahun ini untuk tahun ini ada sekitar 500 tapi dibangunnya bertahap tentunya untuk wilayah Sorong Raya itu dapat sekitar 350 titik dan wilayah Manokwari Raya atau yang Papua Barat Dayak itu 350 titik yang di Papua Barat karena saya memang masih terpilih menjadi anggota Papua Barat waktu itu mereka masih dapat juga sekitar 150 titik kenapa 150 titik? karena ada wilayah-wilayahnya yang tidak terlalu luas dan selama ini kan sudah kita cicil ada 25, ada 15 sehingga wilayah yang tidak terlalu besar tadi tentunya juga tidak terlalu banyak lagi kita switch, kita ganti ke wilayah yang memang masih membutuhkan seperti Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Tambraw Pada kesempatan yang sama General Manager Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat PT PLN Budiyono sangat mendukung adanya program tersebut dimana pada tahun 2060 nanti PT PLN Perseron akan melakukan transisi energi guna mencapai karbon neutral ia mengungkapkan PLN di tahun 2023 ini akan melistriki 290 desa yang tersebar di Pulau Papua dimana PLN akan membangun PLTS di 45 desa di antaranya Sementara itu Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM Hendra Iswayudi mengungkapkan selain memberikan penerangan kepada masyarakat program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui program Net Zero Emission di tahun 2060 Dari kota Sorong, tim Proton News memberitakan makasak Terima kasih telah menonton!